selamat menikmati 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 Tanganmu telah berlumuran darah, orang-orang di sekitar kali lawean ini, dan kekejamanmu sudah bukan lagi rahasia. Oleh karena itu, kau harus menerima hukuman seberat-beratnya. Benar, apalagi beberapa kali belakang ini, kamu berani merampok para mantri pamanjegan yang membawa upeti untuk Gusti Sultan. Itu artinya kamu telah berani mencuri milik Gusti Sultan, tambah Ki Bahogoro dengan tegas dan melotot. Aku tahu Ki, tapi semua sudah terjadi. Dosaku memang sangat besar, tapi aku mohon kemurahan hatimu Ki untuk tidak membunuhmu. Aku tidak mau berpisah dengan anak istriku. Ki Bocor mengendus kesal mendengarkan omongan Ki Margoloyo tersebut. Enteng sekali kau ngomong. Apakah kau tidak pernah berpikir bahwa orang yang kamu rambok itu juga mempunyai anak istri? Ki Bocor, kau bisa menanyakan itu pada dirimu sendiri atau pada Gusti Sultan sekalian. Apa yang Sultan lakukan dengan semua upeti dan pajak dari Raja Panjang? Sultan menggunakan untuk menyerbu bangwetan demi meluaskan kekuasaannya. Apakah kau berapa banyak nyawa yang melayang? Dalam sudut pandang tertentu, kau dan Sultan tidak jauh berbeda denganku. Gila kamu, kamu berani menghina Gusti Sultan. Ki Bocor menendang pelipis Ki Margoloyo. Sehingga pemimpin perampok ini jatuh terus sungkur sambil merintik kesakitan. Gusti Sultan menyerbu bangwetan demi persatuan Tanah Jawa yang dahulu bersatu di bawah kebesaran Kesultanan Demak. Apabila kita bersatu rakyat akan lebih makmur. Sedangkan kamu, kamu merompok untuk kekayaanmu sendiri. Kau beri makan anak istrimu uang haram dan hasil menumpahkan darah olang lain. Serakah bentaki Bocor. Apapun alasanmu Ki, aku mohon. Kau tahu, anakku akan menikah besok bersama anak Ki Wirojoyo. Merah padamu wajah Ki Wirojoyo. Karena malu dan marah. Amarannya langsung meledak mendengarkan ucapan Ki Margoloyo. Setan alas, aku tertipu olehmu. Sehingga aku melamarkan anakku padamu. Kalau aku tahu kamu merompok, mana sudi aku melamarkan anakku pada putrimu yang kau beri makan uang haram dari hasil merompokanmu itu. Lupakan perkawinan anakmu dengan anakku. Dengan nafas memburu dan mata melotot, Ki Wirojoyo mengacungkan tombaknya. Siap untuk menusuk dada Ki Margoloyo. Kau bisa menyesal semua perbuatanmu di naraga. Tahan, seru Ki Bocor sambil memegang tangan Ki Wirojoyo. Ki Demang pun membantu memegangi Ki Wirojoyo. Aku malu sekali. Malu. Hampir saja aku mempermalukan seluruh keluarga selo. Dengan mengawinkan anakku dengan anak perampok ini. Geram Ki Wirojoyo setelah dibawa undur. Beberapa langkah oleh Ki Bocor dan Ki Demang. Sabarlah Dimas, istighfar. Ki Bocor pun kembali menoleh pada Ki Marogoloyo. Kau akan menikahkan putrimu besok. Tapi kau masih nekat untuk merampok. Kau benar-benar serigala serakah. Aku ingin membahagiakan anakku Ki. Aku juga ingin dia dan suaminya Kelak akan jadi orang terpandang di Mataram. Setelah dia ikut pindah suaminya ke Mataram nanti, Anakku Retno Jumini adalah satu-satunya anakku. Aku ingin dia bahagia. Pinta Ki Marogoloyo sambil menyembah memegangi kaki Ki Bocor. Mendengar ucapan Ki Marogoloyo, Ki Demang mendadak jadi tidak tega. Bila harus menghukum mati Ki Marogoloyo. Dia juga tidak enak pada Ki Wirojoyo. Yang namanya tentu akan menjadi cemar bila ia menghukum mati Ki Marogoloyo. Begitu saja. Setelah berpikir sejenak, Ia pun mendapat ide. Maafkan saya Ki, Bukannya saya bermaksud untuk mengganggu tugas panjendengan semuanya. Tapi saya punya ide untuk menghukum serigala ini, Daripada hanya menghukumnya mati sekarang. Apa idemu Ki Demang? Bagaimana kalau kita seret saja dia ke desa Banyu Urib? Biar semua penduduk tahu kalau dia itu serigala kelabu dan menentukan hukuman mereka untuk perampok ini. Toh Ki Marogoloyo kan warga Banyu Urib juga. Ki Wirojoyo pun bisa mengumumkan pembatalan pernikahan anaknya dengan anak Ki Marogoloyo di hadapan semua orang. Dengan begitu, nama baik keluarga Ki Wirojoyo bisa dibersihkan. Ki Bocor mengaguk-ngaguk setuju pada ide Ki Demang tersebut karena ia sendiri pun sangat menghormati Ki Wirojoyo yang merupakan salah satu penggawa kesultanan panjang yang sangat dihormati dan mengingat jasanya dalam menumpas pati Jipang, Ki Arya mentahun. Dengan ide Ki Demang tersebut, ia mendapatkan jalan untuk melaksanakan tugasnya sekaligus membantu Ki Wirojoyo untuk membersihkan namanya namun begitu ia tetap merasa berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman pada tangan Ki Marogoloyo. Hentikan! Di saat yang kritis tersebut terdengarlah satu bentakan dan satu kibasan tenaga alam yang dasyat menghalau para warga desa sehingga mereka terjengkang ke belakang. Hentikan! Perbuatan kalian lebih hina dari perbuatan binatang bentak Surodipo yang langsung berdiri di depan Retno dan Ki Marogoloyo untuk melindungi mereka. Hei Surodipo, kau mau melindungi perampok keji itu? Kau tidak malu pada ayahmu bentak salah satu warga. Oh, aku tahu kau menikahi putri perampok itu agar kau bisa kaya dengan harta hasil rampokan itu, kan? Jaga mulutmu, Wardo atau ujung kerisku yang akan menyumpal mulutmu. Ayo, siapa yang berani menyakiti Retno dan ayahnya harus berhadapan denganku. Ayo, cebut keris kalian atau senjata kalian. Kita duel sampai mati. teriak Surodipo. Tentu saja tidak ada yang berani menghadapi Surodipo. Selain karena memang pemuda ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Mereka juga sega jika harus berurusan dengan Ki Wirojoyo. Ki Wirojoyo sedari tadi terdiam karena ia sendiri pun tidak tega dengan perlakuan warga desa pada Ki Margoloyo dan keluarganya. Sejujurnya, ia lebih suka kalau Ki Margoloyo langsung dihukum mati saja daripada dihakimi masa seperti ini. Tapi ia juga tidak bisa menyalahkan pemikiran Ki Demang karena ia juga perlu membersihkan nama keluarganya. Terus terang, jauh di dalam lubuk hatinya, ia pun merasa tidak adil jika pernikahan Surodipo dan Retno Jumini harus batal karena Polaki Margoloyo. namun, ia juga harus menjaga kehormatan dan maretabat keluarganya. Apalagi, ia juga memanggul nama baik keluarganya. Surodipo, hentikan kelakuanmu yang memalukan itu. Apa yang memalukan, Romo? Bukankah Romo sendiri yang mengajarkan bahwa kita harus menolong orang yang tidak berdaya? Apakah Romo akan membiarkan para warga desa membunuh Ki Margoloyo yang sudah tidak berdaya dan Retno yang tidak berdosa apa-apa? Ki Wirojoyo mengendus kesal. Dia langsung menggenjotkan kakinya, melompat ke muka. Sekonyang-konyang ia sudah ada di hadapan Surodipo dan memegangi tangan kanan anaknya yang mengenggam keris tersebut. Hentikan perbuatan konyolmu. Jangan coreng aran ke wajah Romo-mu. Bentak Ki Wirojoyo sambil melototi anaknya. Apakah Romo akan membiarkan para warga desa menggeroyok Retno dan seluruh keluarganya yang tidak berdaya? Dimana jiwa kesatria Romo? Jawab Surodipo sambil berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman ayahnya. Ki Wirojoyo tak menyangka bahwa anaknya mampu melepaskan cengkraman tangannya. Maka dengan terpaksa, ia pun melumpuhkan putranya. Dengan kecepatan kilat yang sukar diukiti oleh mata. Satu pukulan telak bersarang di tengkuk Surodipo. Pemuda yang sedang dibakar oleh amarahnya ini pun langsung jatuh bakkalung kosong dengan tak sadarkan diri. Ki Wirojoyo langsung memopong anaknya. Kemudian ia menghampiri Ki Bocor. Ki Bocor, sesuai dengan permintaan Panjinengan, saya sudah membantu tugas Panjinengan. Saya juga berterima kasih atas kebijakan hati Ki Bocor. Sekarang saya mohon pamit. Terima kasih. Ki Wirojoyo kemudian berlalu. Ki Bocor pur terdiam sejenak. Ia tak menyangka keadaan akan menjadi rumit seperti ini. Namun, selain merasa kasihan pada anggota keluarga Ki Margoloyo, ia juga merasa tidak adil jika ia harus menghukum seluruh anggota keluarganya Ki Margoloyo yang tidak tahu apa-apa akan perbuatan sang kepala keluarga mereka tersebut. Maka, ia pun mengambil keputusan. Berkatalah ia kepada seluruh warga. Para sedulur warga desa Banyu Urib, aku sebagai penggawa panjang yang diserai tugas untuk menangkap serigala kelabu, menyerahkan serigala kelabu alias kepada kalian. Terserah kalian mau memberi hukuman apa pada perampok ini. Tapi, apabila ada menyiksa anggota keluarga, Ki Margoloyo yang tidak bersalah akan berhadapan dengan hukuman yang berlaku di bumi panjang ini. Sekian. Kemudian, ia berkata pada Ki Demang, Ki Demang, setelah semua urusan di sini selesai, aku minta kau untuk ikut kami ke kota raja panjang untuk melaporkan semua peristiwa ini pada Gusti Sultan. Setelah Ki Demang mengangguk Ki Bocor dan para prajurit panjang pun berlalu dari tempat itu. Tinggallah Ki Demang dengan para desa Banyu Urib, warga desa Banyu Urib semuanya. Kalian dengar Perintah Ki Bocor tadi, perbuatan Ki Margoloyo memang sudah keterlaluan, tetapi jangan libatkan anak dan istrinya, karena yang patut dihukum hanyalah Ki Margoloyo. Lalu apa yang harus kita lakukan pada Ki Margoloyo? Lihatlah dia, dia sudah sekaratul maut. Kalian biarkan pun dia akan mati dengan sendirinya. Apakah kalian perlu mengontrol tangan kalian dengan darahnya? Lagi pula, dia tidak merampok dan menyakiti warga desa sini yang dia rampok orang-orang dari luar desa sini. Tapi, anak istrinya juga ikut menikmati harta haram hasil rampokan Ki Margoloyo. Mereka juga mencemari nama baik desa kita, apalagi desa ini dekat dengan kota Pajang, ujar salah satu warga. Yang kalian katakan itu benar, tapi bukan berarti kita berhak membunuh mereka. Jadi, kita biarkan saja hidup di desa ini. Tapi, tersalah kalian. Bagaimana memperlakukan mereka? Kalian boleh mendiamkan mereka dan bertindak seolah tidak kenal dengan mereka. Benar, apa yang dikatakan Ki Demang benar. Sebaiknya menahan diri untuk tidak menumpahkan darah kotor perampok di desa ini. Hukuman yang dikatakan oleh Ki Demang itu pun sangat bijak sekaligus sangat tegas. Tanpa kita bersih keras, pada mereka pun mereka akan sangat menderita dengan sendirinya akibat perbuatan Ki Margo Loyo. Kalian dengar itu? Sekarang buba. Kembali ke rumah kalian masing-masing. Perintah Ki Demang. Maka seluruh warga desa pun bubar meskipun beberapa dari mereka masih mendungul. Romo tidak benarkan. Ratapan Retno menangis. Ayahnya sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya. Romo bukan perampokan. Maafkan Romo Du. Romo telah mengecewakan kamu. Mengarang menahan sakit dan mengelus lembut tangan anaknya. Nyai Kimar Goloyo seolah baru terasadar. Kemudian berlari dan memeluk suaminya. Tega benar kamu kakak. Kamu membohongi kami selama ini. Apa salah kami padamu? Aku meminta apa selama ini kakak. Ratap Nyim Rogoloyo dengan penuh isak tangis. Maafkan aku nyai anakku. Kalian mengalami ujian yang sangat berat. Ucap Kimar Goloyo dengan susah payah dan ternyata itulah kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya. Tewaslah pemimpin kelompok perampok ini dengan penuh penderitaan dan penyesalan. Penyesalan karena tidak sempat bertaubat. Penyesalan karena telah membuat kecewa keluarganya. Dan penyesalan akan akibat penderitaan yang maha berat untuk keluarganya. kini tinggal Haratno dan ibunya dengan hanya ditemani warasya yang masih setia kepada mereka karena merasa hutang putih dan bekerja pada mereka sejak ia kecil. Di rumah Kiwirojoyo Nyai Wirojoyo nampak sedang mengurut tengkuk Surodipo yang tadi dibukul bapaknya hingga pingsan. Sang Nyai mengurut tengkuk putra sulungnya tersebut dengan lembut dan penuh kasih sayang. Ia memahami perasaan anaknya dan ikut menyesalkan semua yang terjadi. Saat itu Kiwirojoyo masuk ke kamar putranya tersebut dengan wajah merah pada. Nampak jelas bahwa pria setengah bayah yang bertampang gagah ini sedang menahan kedonggolan hatinya. Berantakan semuanya. Ada apa Kang Mas? Tanya istri dengan lembut sambil menghampiri suaminya. Aku sudah mengundang kakang pemanahan dan gerabat selo lainnya untuk menghadiri perkawinan anak kita. Untunglah mereka belum berangkat dan aku masih sempat mengirim kabar bahwa perkawinan anak kita dibatalkan. Tapi aku tetap malu apa yang harus aku katakan pada seluruh kerabat saat mereka tahu aku hampir berbesan dengan seorang perampok aku malu. Romo apakah kita harus menghancurkan sebuah keluarga yang sedang dilanda musibah? Itu bukan musibah tegas Kibirojoyo itu karma kau tahu siapa siluman serigala kelabu bagaimana kejamnya barangkali serigala betulan yang buah sekalipun tidak ada yang mampu menandingi kekejamannya sudahlah gak ikuti saja apa kata Romomo karena calon istrimu bukan keturunan orang baik-baik ibu yang akan saya nikahi itu anaknya bukan bapaknya tidak pernikahan itu bukan cuma dengan istrimu tapi juga menyatukan dua keluarga jadi kita akan pernah ada perkawinan anakku dengan Retno Jumini anak perampok itu saya tidak sependapat dengan Romo ujar Surodipo yang mulai berani melototi ayahnya karena merasa terpojokan dan rasa kasihan pada Retno bercampur dengan rasa cintanya sehingga ia menjadi nekat menerjang apapun rintangannya apa kamu sudah gila atau anak perampok itu punya aji genda sukma sehingga kamu tidak punya akal sehat sekali lagi kamu sebut-sebut soal pernikahan ini kamu angkat kaki dari rumah ini baik saya pergi Surodipo pun langsung melangkahkan kakinya lebar-lebar keluar dari rumahnya Surodipo panggil ibunya sambil berusaha mengejar Surodipo yang hatinya sedang kalut tersebut mau kemana Romomo benar panggilnya tapi percuma Surodipo terus berlalu meninggalkan rumahnya biarkan saja jiwanya sedang terguncang kalau sudah tenang pasti dia akan mengakui kebenarannya kata-kataku mereka kemudian melangkah masuk ke dalam rumahnya dengan wajah geruk tapi aku sangat malu kakang malu pada kerabat selo malu pada orang-orang desa ini mereka pasti akan membicarakan kita jangan terlalu dipikirkan nyai untunglah untunglah kita tidak jadi menikahkan anak kita sahut suaminya sejujurnya aku juga tidak tega juga pada retno jumini dan ibunya betapa tidak adilnya menumpahkan kesalahan kimar goloyo pada anak dan istrinya tapi aku juga harus menjaga kehormatan keluarga kita dan kerabat selo aku tidak mau nama kita ikut tercemar di halaman belakang rumah kimar goloyo nampak retno bersama warasya sedang berusaha payah menggali tanah untuk makam kimar goloyo retno menggali tanah dengan sekuat tenaganya untuk melampiaskan kemarahan dan dendamnya pada seluruh warga desa banyuuri sekujur luka di tubuhnya seolah tidak ia rasakan tidak usah menunggu belas kasihan warga desa mereka terlalu jijik untuk mengobrol lomo ibu tidak menjawab dia hanya terus menangis meratapi jasot suaminya retno pun terbalik dan merasa kesal kepada kelemahan ibunya yang sedari tidak hanya menangis saja ayo mbok hentikan tangisan itu bantu aku menggali jangan sampai kemalaman semua ini tak akan terjadi kalau romomu bukan perampok mdu mestinya saat-saat inilah kau merasakan kebahagiaan mestinya besok kau duduk bersanding dengan suro dipo di pelaminan dan menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupmu kini kau tak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup selamanya maafkan romomu ya du retno mengangguk lemah kemudian kembali mencanggul sebagai seorang ayah romo tidak bersalah apa-apa mbok aku tidak perlu memaafkan apa-apa mbok bahkan aku harus berterima kasih karena romo telah mengorbankan nyawa dan harga dirinya untuk kebahagiaan kita retno lalu berhenti sejenak sambil menjilati luka di telapak tangannya yang lecet akibat tidak terbiasa bekerja keras apalagi menyangkul tanah seperti ini bahwa apa yang dia lakukan salah itu perkara lain itu perkara romo dengan sang pencipta retno kemudian mengambil sekendi air untuk melepaskan rasa dahaganya tapi perlakuan tetangga kita yang ikut-ikutan menyiksa romo tidak akan bisa aku lupakan mereka manusia-manusia busuk yang tidak tahu berterima kasih retno sudah nanti kamu akan yang didengar kita bisa celaka lagi biar aku tidak takut mbok aku dendam dengan ketidakadilan ini dengan berurai air mata retno kemudian menyiapkan kain kafa yang menutupi jenazaki margo yolo lihat dengan kejamnya mereka menyiksa romo yang sudah tidak berdaya mereka lupa bahwa setiap mereka butuh bantuan mereka selalu datang ke romo bahkan masjid desa dan jembatan di kalilawean sana romo yang membangunnya nyai margo dibuat terdiam oleh putri semata wayangnya tersebut maka ia pun mengusap air matanya kemudian ikut menggali kubur bersama retno dan warasina sementara bagi retno muncul kenangan indah bersama ayahnya di setiap ayunan tangannya untuk menyangkul dengan bara api dendam yang semakin membara tak henti-hentinya hati menyumpai seluruh penduduk desa saat itu tiba-tiba terdengar suara yang menyapa mereka biar saya yang menuruskan bo retno nyimar goloyo dan warsina pun terkejut karena tidak menyadari kedatangan orang ini yang tak lain adalah suro dipo retno terkejut melihat kedatangan suro dipo yang tadi siang membelanya habis-habisan dari amukan warga desa dia pun menghampiri pemuda yang amat ia cintai tersebut kakang tidak usah kemari nanti terseret-seret menjadi busuk seperti kami suro dipo tersenyum lalu memegang bahu retno aku tidak peduli aku ini calon suamimu retno kemudian suro dipo pun hendak mengambil cangkul yang barusan dilepaskan retno jangan kamu tidak perlu mengotori tanganmu untuk mengubur seorang perampok retno benar nak mas ayahmu kan seorang penggawa panjang yang terhormat jangan buat malu ayahmu suro dipo tidak jadi mengambil cangkul retno tapi kemudian ia merebut dengan halus cangkul nyimar goloyo berikan cangkul itumbo kamu juga warsilah beristirahatlah kemudian pemuda ini pun langsung meneruskan pekerjaan retno dan ibunya serta pengasuhnya sambil menyangkul pemuda ini pun berusaha sekuat hatinya untuk menahan tangis agar air matanya tidak jatuh ia sangat terharu pada keteguhan hati calon istrinya ini tapi berusaha untuk tidak memperlihatkan air matanya sebab ia harus nampak tegar beberapa warga desa yang lewat nampak mengintip kejadian di belakang rumah kimar goloyo tersebut mulut-mulut usil mereka pun mulai bersuara putra sulung kiwirojoyo itu benar-benar sudah kasmaran sampai tidak peduli bahwa perawan yang digandung ringnya itu anak kerampok mungkin anak kerampok itu punya aji gedam sukma sampai anak kiwirojoyo itu tergila-gila sampai lupa kalau gadis itu anak kerampok benar kalau bapaknya tahu sudah diusir dia pantas dia jadi kambing desa ini uang dia punya ajian ganda sukma anak gadisku itu menyukai anak kiwirojoyo itu tapi si surodipo malah tergila-gila pada anak rampok itu kayaknya sih dipelet tuduh seorang ibu-ibu yang anak gadisnya menyukai surodipo tapi ditolak mulut-mulut usil demikian terus berkicau sampai surodipo menyadari mereka sedang mengintip menyadari surodipo yang mengetahui keberadaan mereka mereka pun langsung buba dan terus mengguncing retno dan keluarganya dua minggu setelah kejadian yang memilukan teras sebut nyimar goloyo yang jatuh sakit tiba-tiba meninggal menyusul suaminya lagi-lagi hanya surodipola yang membantu menguburkan ibunya retno tersebut tinggal retno jumini yang hanya ditemani oleh warasya yang masih setia menemaninya retno benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa lagi semua orang banyuuri benar-benar memusuhi retno dan warasya seluruh warga desa bertindak seolah tidak mengenal retno dan mengucilkannya sesuai dengan anjuran kidemang seolah retno adalah segumbang nejis yang menjijikan yang dijauhi mereka menatap retno dengan tatapan jijik bahkan sahabat-sahabat retno pun ikut memusuhinya tidak hanya sampai disitu retno pun kesulitan jika ia membutuhkan sesuatu tidak ada seorang penjual pun di pasar maupun di warung yang bersedia menjual barang digangan mereka meskipun retno memohon dan bersedia membayar 5 kali lipatnya belum lagi mulut-mulut warga yang sangat tajam menggunjing retno tiap kali kidis cantik berkulit hitam manis ini berbelanja ke pasar atau berjalan di hadapan umum sungguh retno berasa hidup seperti di neraka retno sudah tidak tahan lagi dengan keadaan yang sangat menyiksa batinya tiap hari kerjanya hanya menangis di makam kedua orang tuanya yang terletak di belakang rumahnya bahkan ia tidur di sebelah makam kedua orang tuanya sampai pada suatu saat ia tidak dapat menahan derita hatinya lagi ia sempat berniat untuk bunuh diri dengan menikamkan keris peninggalan ayahnya ke dadanya namun sebelum ujung keris tersebut menikam dadanya tiba-tiba terdengarlah suara ibunya terngiang di batinnya jangan jangan lakukan perbuatan pengecut itu kau harus tetap hidup jalanmu masih panjang kau masih bisa menggapai kebahagiaan yang pantas kau dapatkan kalau aku sudah tidak sanggup hidup disini tinggalkan rumahmu tinggalkan orang-orang yang memusuhimu setelah mendengar bisikan goib tersebut retno pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri ia pun menangis sejadi jajinya sambil memeluk nisan kedua orang tuanya warsia yang sudah tidak tahan melihat penderitaan putri majikannya tersebut segera memberitahukan keadaan retno pada suro dipo yang dikurung ayahnya karena terus-terusan nekat untuk menjalin hubungan dengan retno padahal dua hari kemuka ia harus ikut dengan ayah dan ibunya pergi ke rumah ki panembahan di panjang untuk kemudian pindah ke mataram dengan susah payah warsia menyelinap ke gudang belakang rumah kiwi rojoyo dan memberitahu keadaan retno pada suro dipo dengan nekat suro dipo pun berhasil meloloskan diri dari kurungan di gudang rumahnya untuk kemudian pergi ke rumah retno retno pagi suro dipo ketika sampai dan melihat retno sedang menangis sambil memeluk nisan kedua orang tuanya pemuda ini pun segera berlari dan memeluk retno untuk beberapa saat lamanya retno menangis dipelukan suro dipo suro dipo pun hanya terdiam sambil memeluk retno dengan erat aku sudah tidak tahan lagi kakang rintih retno sambil tersiak air matanya membasai baju suro dipo sebarlah retno bisik suro dipo ketelinga gadis bujaan hatinya ini retno bagaimana kalau kita pergi dari desa laknat ini kita berdua bisa pergi ke tempat yang jauh ke tempat yang tidak mengenal siapa kita tapi bagaimana dengan keluarga kakang aku dengar dari warsina besok lusa keluarga kakang akan pergi dan pindah ke mataram biarkan ayah ibu dan adikku yang pergi ke mataram aku akan tetap bersamamu kita mau pergi kemana kakang bagaimana kalau kita ke kulon aku dengar di kulon ada satu negeri yang sangat indah lagi makmur bernama sumandang larang disana kita bisa menikah lalu memulai hidup baru tanpa ada seorang pun yang menal kita retna pun mengangguk sambil tersenyum baiklah kamu tentu lelah beristirahatlah dulu kita akan berangkat nanti sebelum azan subuh saat hari masih gelap biar tidak ada orang yang melihat kita kakang kakang beristirahatlah di rumah ini saja kemudian mereka semua masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan Surodipo retna menyuguhkan air minum yang ia campur dengan kecubung yang tumbuh di halaman belakang rumahnya pada Surodipo sehingga sang pemuda ini pun langsung terlelap dengan sangat pulaf maafkan aku kakang aku tidak mau kakang ikut-ikutan susah karena aku aku tidak mau karena kakang membela aku terpaksa harus bentrok dengan orang tua kakang kakang terlalu baik untukku kakang sudah terlalu banyak berkorban untukku semoga kakang bisa menemukan kebahagiaan tanpa kehadiranku retna pun mengemasi barang-barangnya seperlunya kemudian bersama Warsia mereka pergi meninggalkan rumahnya yang ada dalam pikirannya saat itu adalah bagaimana ia secepatnya bisa meninggalkan desa Banyu Urib yang sudah seperti neraka baginya ia terus melangkahkan kakinya meninggalkan desa meskipun ia tidak tahu harus pergi kemana karena selama ini tidak pernah meninggalkan desa namun ia memutuskan untuk melangkahkan kakinya menuju ke arah wetan karena jika ia pergi ke kulon ia khawatir Surodipo akan mengetahui dan mengejarnya beberapa jam kemudian saat azan subuh berkumandang di desa Banyu Urib Surodipo terbangun ia kaget karena tertidur dengan pulas dengan kegelapan ia mencari retna ke seluruh penjuru rumah Kimar Goloyo tapi tak ketemu bak kesehatan Surodipo pun berlari ke batas desa sambil berteriak memanggil retna tapi percuma ia menemukan jejak retna ia pun jatuh tertuduk sambil menangis meratapi kepergian retna di hutan batas desa pagi hari Surodipo pun pulang ke rumahnya ia berniat untuk pamit pada orang tuanya untuk kemudian menggambari mencari retna Jumini yang lenyap entah kemana meskipun ia tahu bahwa romonya akan murka kepada dirinya di perjalanan ia bertemu dengan Sekar Arum dan beberapa orang pembantunya yang baru pulang dari sungai sehabis mandi dan mencuci Bauju ketika sampai ke depan gerbang rumah mereka raut wajah mereka langsung berubah Surodipo langsung berwajah tegang sedangkan Sekar Arum dan beberapa pembantunya menjadi ketakutan saat langkah mereka dihentikan oleh seberus orang berpakaian dan berjubah serba hitam muka mereka semua ditutupi oleh kerudung hitam selain seorang yang memakai topeng wajah setan yang nampak sangat mengerikan berhenti hardik si pria bertopeng wajah setan yang nampak adalah pemimpin kelompok ini apakah ini rumah kiwirojoyo tanyanya dengan suara yang serak dan dalam bagi orang yang memiliki ilmu kanugerahan pastilah akan langsung tahu kalau itu bukan suara asli pria itu karena pria itu sengaja menyamarkan suaranya dengan tenaga dalamnya Surodipo langsung memeluk adiknya dan balik bertanya dengan lantang siapa kalian jangan berbalik tanya jawab pertanyaanku damprat si topeng setan saat itulah kironkot pembantu rumah kiwirojoyo yang melihat kedua anak majikannya dihadang sekelompok orang tak dikenal langsung menghampiri mereka ada apa ini lelaki tua yang usianya lebih dari setelah agat itu kemudian menepuk pundak sekar den ayu dan den bagus ayo cepat masuk surodipo pun memutuskan sekar untuk masuk ke dalam rumah mereka sementara kironkot memelototi para pedatang yang jelas tak mempunyai maksud baik tersebut ada keperluan apa kisanak semua kemari si topeng setan mendengus kesal karena urusannya menjadi bertele-tele tapi sebelum ia membuka mulutnya salah seorang anak buahnya menghardik si orang tua suaranya parau dan tidak enak didengar tak perlu tanya keperluan kami kamu orang tua pikun minggirlah maaf kisanak apabila maksud kedatangan kisanak kemari tidak baik sebaiknya kisanak segera angkat kaki dari sini tegas pria yang seluruh rambutnya dan kumisnya telah memutih ini kurang ajar betul damrat si jubah hitam karena merasa semakin ditantang dan dipermainkan dia menerjang kemuka dalam jarak beberapa tombak dilepaskan pukulan tangan kosong orang tua itu memutar badannya yang feot ke samping setelah pukulan lawan lewat di sampingnya didorongkannya kepala tangan kanannya ke depan satu jotosan dasyat melanda tubuh si jubah hitam kalau tidak cepat-cepat menghindar pastilah si jubah hitam ini akan mendapat celaka kini giliran si jubah hitam memutar tubuhnya ke samping menghindari pukulan si kakek maka terjadilah jual-beli pukulan dan tandangan diantara si jubah hitam dan si kakek pada saat pertarungan terjadi dengan serunya tiba-tiba terdengar ternyakan lantang ada apa ini tahan si jubah tarik pulang tangannya ke perpalingan begitu juga si topeng hitam dan semua anak buahnya yang berjubah seorang laki-laki berparas gagah di luar-nya keluar dari rumah dan berdiri di tangga langkah si topeng setan beserta ke sepuluh anak buahnya melangkah ke hadapan langkah rumah kemudian menatap tajam pria di tangga melangkah tersebut kau wirojoyo dari selo selama menjadi prawira prajurit panjang dan menjadi orang yang terpandang di banyu baru ini harilah wirojoyo dipentang orang demikian rupa dan oleh orang asing pula dari tampang-tampang serta sikap semua tamunya itu wirojoyo segera maklum bahwa mereka tentu datang bukan membawa maksud baik namun demikian dengan suara rahmah dia menjawab betul betul saudaraku aku memang wirojoyo saudara-saudara datang dan dimana dan ada keperluan apa si topeng setan malah beracak pinggang dan bukannya menjawab iya dan semua anak buahnya malah tertawa bekaka yang membuat daerah di sekitar rumah kiri wirojoyo berkitar hebat inilah suatu pertanda bahwa si topeng setan dan semua anak buahnya mempunyai tenaga dalam yang demikian tingginya diam-diam kiri wirojoyo suro dipo dan kironggot segera lipat gendakan tenaga dalamnya untuk menghadapi kemungkinan paling buruk sementara di dalam rumah nyivirojoyo langsung memeluk sekar yang ketakutan kami kelompok kelelawar hitam akhirnya si topeng setan berkuatan setelah berhenti tertawa dan keperluan kami adalah untuk membunuh saudara dan seluruh keluarga saudara kivirojoyo sudah dapat menerka maksud dari para tamu tak di udang tersebut rasa geram mulai terbit dari dalam hatinya namun ia berusaha memindih rasa garamnya karena penasaran pada maksud kelompok kelelawar hitam tersebut aku sudah mendengar nama besar kalian yang termajur sebagai kelompok perampok kejam yang paling ditakuti di sepanjang aliran sungai pengawan sore tapi apa maksud kalian tiba-tiba ingin membunuhku aku bukan saudagar kaya seperti yang sering kalian rampok ujarnya ia memang teringat pada beberapa banyak prajurit panjang maupun para pendekar sewaan yang disewa para saudagar tewas di tangan para perampok yang terkenal bengis lagi sakti mandraguna ini yang kekejiannya mengalahkan gerombolan perampok serigala kelabu pimpinan kimar goloyo sampai sekarang belum ada yang mampu meringkus kawanan perampok yang telah malang melintang di sepanjang pengawan sore sejak tiga tahun lalu si topeng setan menjawab sambil tertawa kami hanya penasaran pada kehebatan pendekar selo sekaligus prajurit panjang yang berhasil membunuh patiman tahun tiga tahun yang lalu di bengawan sore kibiro joyo masih berusaha untuk bersabar dan menghindari pertarungan karena ia tidak mengetahui alasan orang-orang menamakan diri mereka kelompok kelelawar hitam hendak mencelakai dirinya namun tampaknya si topeng setan dan anak buahnya sudah keburu berat indah sekarang ayo tunjukkan aji lebur sektimu pada kami biar kau tidak konyol tanda si topeng setan seraya memberi abah-abah pada semua anak buahnya untuk menyerahkan kibiro joyo kibiro joyo langsung bersiap meladeni mereka namun kirongkot segera melompat sapu lidinya langsung menampas gerakan 10 orang berjubah hitam kelompok kelelawar hitam tersebut harap mampir dulu pada kirongkot sebelum kalian menyentuh majikanku tak tak usah jual lagak disini balas menghardik kirongkot yang menyapu sapu lidi gerakan sapu lidinya menderu angin teramat deras yang memerihan kulit dan membuat tulang-tulang lawan milu laksana topan perahara 9 orang berjubah hitam menggeroyoknya kaget luar biasa ketika mendapati kehebatan sapu lidi di tangan kirongkot nyatalah kini bahwa si orang tua memiliki ilmu yang tak dapat dipandang remeh mereka pun merubah siasat mereka membuat lingkaran dan menepung kirongkot dari berbagai penjuru ujung-ujung senjata mereka bergantian menusuk kirongkot dari segala sudut lingkaran sehebat-hebatnya kirongkot pasti akan kesulitan juga menghadapi keroyokan sembilan orang anggota kelelawar hitam yang semuanya memiliki kesaktian dan tenaga dalam tingkat tinggi tersebut terbukti beberapa jurus kemudian orang tua pembantu setiap keluarga Kiwirojoyo ini mulai terdesak kirongkot pekik surodipo yang mendap turun tangan kau anak Wirojoyo iya aku putranya bagus pertama akan kuhabisi dulu anakmu Wirojoyo kau kau Ariyakusumo anak pati mantahun iya butuh tiga tahun bagiku untuk membalaskan dendam ayahku padamu Ki Wirojoyo mengamati pertarungan surodipo dengan Ariyakusumo yang masih nampak seimbang tersebut tetapi ia terkejut ketika dilihatnya kirongkot semakin terdesak dikroyok oleh sembilan anak buah si lopeng setan Ki Wirojoyo hendak turun tangan membantuki rongkot ketika ia hendak melompat Ki gelenggangan bertempuran tiba-tiba satu benda hitam kecil meleset secepat kilat yang hampir saja membuat keningnya berlubang kalau saja Ki Wirojoyo terlambat mengindah Ki Wirojoyo pun keluar keringat dingin ketika melihat tembok rumahnya berlubang sebesar kelinggi bertembus benda hitam kecil misterius tersebut Rahayu 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 tersebut tersebut